Terima kasih. Mendapat hadiah menarik dari Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo. Kresita yang terpilih menjadi POI 2022 berkesempatan menjabat Wakil Menteri Dalam Negeri dalam sehari menggantikan wamin negeri John Wempi. Dikutip dari tribunews.com, John Wempi meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, untuk menyampaikan tujuannya. Hal tersebut John Wempi sampaikan saat menghadiri pemilihan POI 2022 yang merupakan puncak perayaan hari ulang tahun ke-22 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Apkasi, di Ciawi, Bogor, pada Sabtu 18 Juni 2022. Wamin negeri akan mengantarkan Kresita bertemu dengan Mendagri untuk meminta arahan terkait tugasnya sebagai Wamin negeri dalam sehari pada selasa 21 Juni 2022. Ia menyampaikan langkah ini merupakan bentuk apresiasi dan dukungan Kementerian Dalam Negeri kepada Apkasi yang telah bekerja dan menggelar ajang pemilihan POI 2022. Fasilitas yang akan diberikan kepada Kresita saat menjabat sebagai Wamin negeri yakni polisi patroli dan pengawal atau patwal, ajudan, dan sebagainya. John Wempi menyampaikan Kresita mewakili generasi milenial Indonesia yang akan berperan dalam otonomi daerah. Wamin negeri mengatakan upaya ini dilakukan guna memberikan spirit kepada generasi muda bahwa semua orang memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin di Indonesia. Menurutnya berbagai perbedaan tak lagi menjadi hal yang diperdebatkan, justru mengokohkan rasa kesatuan dan persatuan Indonesia. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!